atau tidak gitu ya jadi cukup dari jauh kalian coba dengarkan aja, kalian colok nah seperti itu ya oh ternyata bunyi, berarti listriknya gak ada masalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala siddhina muhammad wala'ali siddhina muhammad kawan-kawan dalam video kali ini kalian akan saya ajak untuk mereview dua alat ini apa alat ini? yaitu alat untuk mendeteksi adanya tegangan listrik tanpa harus menyentuh ke apa ya namanya, ke konduktornya misalkan kayak colokan itu harus dicolokkan gitu, gak jadi kabel meskipun dia ada selongsongnya ada isolatornya, itu cukup kita dekatkan, cukup kita dekatkan nanti ini akan bunyi artinya apa? ini bisa mendeteksi tegangan tanpa harus menyentuh ke kawat tembaganya, nanti kita akan peragakan, nah ini saya memiliki dua macam ya kawan-kawan, mereknya sama ya, sama-sama botes mereknya ya terus saya juga membelinya secara online dan uniknya apa barang ini itu menurut saya cukup murah ya kawan-kawan ya itu di kisaran 100 ribuan ya, yang mana dulu sebelum ada yang murah-murah begini, itu barang-barang yang seperti ini itu harganya sampai jutaan rupiah jadi ini sangat menolong bagi kalian yang sehari-hari bekerja dengan listrik ya, ataupun untuk kalian keperluan rumah tangga ya, ini juga mungkin bisa menyelamatkan kalian dari resiko ke strom ya, misalkan kalian ragu-ragu kabel ini ada stromnya atau enggak ya, daripada menebak-nebak bisa dideteksi menggunakan ini nah, ini kan ada dua macam ya yang ini model HT89 ini model HT90 apa bedanya terus apa keunggulan dan kekurangan masing-masing nanti kita akan bandingkan ya nah, khusus yang HT89 ya, sebelum kita nanti akan praktekan saya akan jelaskan sedikit jadi di sini ya, yang ini itu dia enggak dilengkapi dengan konduktor ya tapi yang ini ada bagian logamnya nah, gunanya untuk apa? jadi selain dia bisa mendeteksi tegangan tanpa harus menyentuh ke konduktor yang mengandung tegangan listrik alat ini juga bisa mengetes continuity atau ketersambungan apa itu ketersambungan? jadi contohnya begini kawan-kawan contohnya ya misalkan di sini ada dinding ya, terus ada kabel nih contoh ya saya kasih kabel saya kasih warna merah ada kabel tiba-tiba menyuntai gitu ya terus habis itu ada dinding kamar-kamar-kamar misalkan ya nah, di sana terus ada kabel juga keluar di sana gitu ya nah, misalkan kabelnya lebih dari satu ya di sini ada dua terus di sini dua misalkan sama-sama merah gitu ya nah, sekarang kita misalkan ya mau menguji apakah apakah kabel dari sini ke sana itu tersambung atau tidak kemudian yang kedua apakah misalkan di sini nomor satu ya misalkan yang ini nomor satu ini nomor dua lalu bagaimana menentukan bahwa yang ini nomor satu atau nomor dua nah, gitu ya nah, bayangkan ini jaraknya jauh misalkan puluhan meter ya 20 meter 30 meter bagaimana caranya nah, begini maka kita bisa menggunakan ini bagaimana caranya jadi kita sentuhkan misalkan di sini ya nomor satu dengan kita pencet tombolnya lalu kita suruh teman kita di sana untuk megang kita teriak atau kalau jauh pakai handphone misalkan oke, saya sekarang megang yang atas gitu, anggap ini nomor satu terus teman di sana suruh megang pegang yang ini atau yang ini yang bunyi mana itulah nomor satu ya, contohnya misalkan saya sentuh di sini oke, sekarang pegang mana yang bunyi misalkan ketika dipegang ternyata yang ini sudah di dikasih ini ya alat ini ya lalu di sini dipegang sama teman kita yang di sana misalkan di sini bunyi berarti ini adalah nomor satu jadi kan kita tidak tahu di dalamnya itu bertukar atau tidak ternyata setelah dites di sini dikasih alat di sini dipegang tangan ternyata bunyi jadi alat ini dia itu akan berbunyi bila disentuh oleh tangan manusia jadi tidak harus tangan saya tangan teman saya yang atau lokasinya jauh dari saya pun bisa berbunyi saya sudah praktekan jadi seperti itu jadi yang pertama tadi ngetes continuity atau ketersambungan apakah di dalam ini putus atau nyambung kalau seandainya ini putus sana dipegang yang atas atau yang bawah ya tidak bunyi jadi seperti itu nah contohnya seperti ini tadi akhirnya kita bisa mereteksi ketika ini saya sentuh ini ini disentuh teman saya ternyata ini bunyi artinya kabel sini tersambung ke sini kemudian yang sini silahkan dilanjutkan dites juga bunyi tidak misalkan dia tidak bunyi ya mungkin ini terputus di suatu tempat jadi seperti itu sangat berguna sekali baik sekarang kita akan lihat lebih dekat bagaimana memanfaatkan fungsi ini lalu apa kelebihan dan kekurangan ini dibandingkan dengan yang ini baik kawan-kawan jadi ini seperti saya ceritakan ini tadi ini dan ini mereknya sama kalian perhatikan tulisannya ini buram oke dari sini saja nanti saya akan fotokan saja jadi mereknya Habotes yang ini model HT89 ini model HT90 baik sekarang kita akan buktikan dulu fungsinya mendeteksi tegangan yang pertama kita akan nyalakan ini on kan dengan pencet ini nah oke kalau ini layarnya nyala seperti ini hijau artinya dia on terus dia tidak menunjukkan angka apa-apa sekarang perhatikan ya bagaimana cara menggunakannya jadi yang pertama ini dia bisa mendeteksi tanpa harus dicolokkan ya perhatikan nah ini artinya dia mendeteksi ada tegangan di kabel ini nah makin tinggi tegangan yang ada di dalam maka bunyinya semakin kenceng ya kan nah seperti itu kalau agak jauh nah jadi kalau bunyian titit itu bisa tegangannya kurang atau yang kedua sinyalnya lemah karena dia agak jauh ya nah seperti itu nah ini ya kanon punya kelebihan dibandingkan dengan yang model HD 90 kelebihannya apa dia bisa mengukur tegangan ya perhatikan ya kalau saya colokkan ini baru didekatkan udah bunyi ya kalau dicolokkan perhatikan nah warnanya jadi merah terus ada tulisan HI atau HI HI itu artinya tegangan tinggi kemudian kalau saya pencet disini nah dia menunjukkan angka 229 atau 220 kurang lebih ya kanon nah seperti itu nah ketika dia terpegang atau tersentuh oleh tegangan secara langsung warnanya berubah menjadi merah artinya apa bahaya ya kanon artinya bahaya seperti tadi saya tunjukkan lalu ketika saya pencet disini dia itu menunjukkan nilai tegangannya nah kalau disini karena tidak ada tegangan ya 0 perhatikan ya nah 0 ya nah tadi ketika dia ada tegangan 220 ya dia menunjukkan angka yang terukur ya kanon jadi seperti itu baik kemudian yang kedua ya yang kedua adalah fungsi mengecek connectivity sekarang kita akan buktikan dulu nah perhatikan ya ini adalah kabel yang panjangnya 25 meter dan ini sudah saya tes lebih dari 50 meter pun masih bisa mendeteksi perhatikan bagaimana cara penggunanya nah disini ini kabel sengaja udah udah terkupas ya kanon jadi perhatikan yang ini kabel warna hitam ini juga kabel warna hitam ya kalau saya sentuhkan disini ya kemudian disini ada tombol ya ini tombol tombol connect ya kanon ini kita pancet bentar saya sentuhkan dulu ini kita pancet ya lalu ini saya pegang sebelah sini nah jadi ketika ini saya pegang dia bunyi tit gitu ya artinya apa terjadi sambungan antara sini dan sini ya artinya kabel hitam ini ya bagus dia nyambung ya kanon setelah dia diputar putar putar keluar 25 meter sampai sini ternyata dia tidak putus ya jadi kalau disini ternyata nggak bunyi ya kanon misalkan saya gini kan nggak bunyi artinya kabel ini putus di dalam ya seperti itu ya sederhana aja baik seperti itu ya kanon jadi fungsinya yang HT89 ini tadi yang pertama dia bisa mendeteksi tanpa kontak kemudian yang kedua kalau kontak dia bisa mengecek nilainya berapa volt ya kemudian yang ketiga fungsinya adalah untuk mengetahui apakah sebuah kabel itu tersambung atau tidak nah seperti itu baik sekarang kita akan bicarakan yang ini ya yang ini adalah tadi saya sudah katakan model HT90 ya nah ini fungsinya ada kemiripan dengan ini ya perhatikan ya kalau kita pencet on nah seperti ini perhatikan bagaimana fungsinya kesamaannya kalau ini saya dekatkan sini sama ya kan nah jadi perbedaannya adalah ini tidak ada konduktornya ini meskipun kelihatan kayak openg gini ini terbungkus oleh bodi plastik ya sedangkan ini dia terexpos metalnya jadi ini oh ya fungsi keempat mungkin bisa jadi openg juga ya kan kemudian fungsi kelimanya dia ada senternya saya lupa ya coba deh sebelum saya lupa nanti ya nah kalau dipencet sekali keluar senternya ya saya pencet sekali lagi senternya mati oke saya matikan kembali jadi ini tadi secara fungsi awalnya itu hampir sama ya kan nah sama ini juga kalau sinyalnya kuat dia akan titiknya lebih titiknya lebih titiknya lebih kenceng kalau agak jauh titiknya lebih lemah nah gitu ya nah kemudian ya apa kelebihan dari ini kelebihannya adalah dia bisa lebih sensitif lagi jadi ini kan harus dekat banget berbunyi sekarang kalau sensitivitasnya saya naikkan saya pencet tombol ini sekali nah ini sekarang menjadi lebih sensitif ya perhatikan saya enggak usah terlalu dekat ya bunyi aduh lihat nah seperti itu nah ini kegunaannya apa kegunaannya bisa macam-macam ya kawan-kawan mungkin kalian mau mendeteksi kabel yang isolasinya tebal misalkan ya misalkan ini ini kan enggak terlalu tebal kan ada yang isolasinya dobel-dobel tebal nah dengan ini kalian mungkin akan lebih bisa mendeteksi gitu ya yang mana ini sudah tidak mampu lagi mendeteksi kemudian yang kedua ya kalian juga enggak perlu terlalu dekat untuk ngecek ya misalkan contoh ini saya taruh di atas ini aja tuh ini aja bunyi ya ya kadang-kadang enggak bunyi juga perhatikan nah coba ya saya matikan nah kalau listrik saya matikan dia dia mendeteksi enggak ada tegangan jadi diam sekarang kalau listrik saya nyalakan nah seperti itu jadi ini sih bisa aja berfungsi sebagai misalkan ya kawan-kawan kita mau misalkan kalian mau nyalain pompa ya lalu kalau kalian colokkan kok pompa ini enggak mau jalan kenapa apakah ada masalah dengan listriknya maka letakkan aja ini di dekat pompa apa itu timpakan aja di bodi pompa gitu ya kemudian kalian colokkan pompa dari jauh kalau kalian dengar bunyi kayak gitu tadi artinya apa berarti listriknya udah masuk gitu ya oke saya peragakan biar enggak berat-berat saya enggak pakai pompa ya setrikaan aja ya misalkan ya disini kalian pengen mendeteksi ini kalau kita pakai ini coba ya kalau ini enggak bunyi kalau ini nah seperti itu nah anggaplah ini adalah pompa atau peralatan kalian lainnya yang kalian ingin ngecek apakah listrik masuk atau tidak gitu ya jadi cukup dari jauh kalian coba dengarkan aja kalian colok nah seperti itu ya oh ternyata bunyi berarti listriknya enggak ada masalah berarti yang masalah adalah mesinnya enggak akan nah seperti itu mudah-mudahan ya apa yang saya ulas kali ini bisa menjadi referensi ya mana tahu kalian membutuhkan peralatan yang seperti ini yang menurut saya sangat bermanfaat ya untuk kita gunakan di rumah oh iya ini tadi fungsi senternya pun ada juga kawan-kawan nah rupanya kalau dipencet lama dia menjadi senter ya kawan-kawan nah kalau dipencet sebentar dia menaikkan sensitivitas ya nah gini kalau mau matikan senternya pencet lama lagi nah seperti itu mau matikan pencet ini sekali oke jadi kembali ya kawan-kawan jadi ini tadi mudah-mudahan kalian memahami ya apa saja kegunaan ini kemudian ini juga ya terus kelebihannya ini apa terus kelebihannya ini apa gitu ya kemudian kalau kalian tanya kualitas menurut saya ya menurut saya ini kualitasnya lumayan banget teman-teman jadi saya pernah membeli alat semacam ini yang lebih murah misalkan harganya kayak 20 ribu atau apa itu ada yang enggak berfungsi ya jadi saya pernah beli banyak ya karena murah gitu ternyata sampai saya terima ada yang enggak berfungsi ada yang berfungsi tapi beberapa hari udah rusak gitu ya jadi sangat random sekali tapi ini saya beli dua macam ini dua-duanya oke enggak ada masalah kemudian dari sisi bodi cukup ya lumayan ya kelihatannya enggak gampang pecah tapi jangan dijatuhkan kalau dijatuhkan saya enggak jamin karena ini enggak ada pelindung seperti karet kayaknya bakal pecah kalau jatuh tapi kalau enggak dijatuhkan kayaknya lihat dari bodinya ini kayaknya lumayan nah seperti itu yang kurang bagus sih ketika pengiriman aja ini kritik juga untuk produsen atau penjual habu tes kemarin ketika saya terima ini enggak ada enggak ada bungkus keluarnya maksud saya gini biasanya orang kalau ngirim misalkan ngirim barang kayak gini sebaiknya itu kan dilapisi kardus yang lebih tebal baru dikirimkan ini kemarin enggak makanya ini agak penyok-penyok ini kawan-kawan apa namanya kardusnya itu aja kritik saya untuk penjual habu tes kemudian ketika kemarin beli saya juga membeli alat ini apa kegunaan alat ini saya sangat senang sekali alat ini sangat membantu kita untuk menguji apakah listrik di rumah kita itu cukup baik untuk digunakan kenapa kalian tahu ya listrik yang kurang baik yang kurang bagus itu bisa merusak merusak peralatan rumah tangga kita yang menggunakan listrik seperti tv kulkas terus barang-barang lainnya nah ini agar videonya enggak terlalu panjang saya akan membahasnya di video lain jadi tunggu aja oh ya kalau kalian ingin beli yang alat seperti ini ya habu tes HT 90 dan 89 nanti silahkan kalian lihat linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini baik sekian dulu dari saya mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat selamat Terima kasih telah menonton!